Informasi berikutnya kericuhan terjadi saat sejumlah warga setempat menutup akses jalan pertambangan batu bara yang diduga ilegal di Kecamatan Loakulu, Kutai Kertanegara, Kalimantan Tibur. Saudara hal ini berawal dari warga yang menggunakan sebuah minibus untuk menghalangi jalur lalu lintas dari truk yang akan membawa batu bara yang diduga beraktivitas ilegal. Tak lama kemudian sejumlah orang yang diduga preman datang dengan berteriak, meminta membuka jalan, sementara seorang lainnya sempat mengancam dengan senjata tajam. Video ini pun viral di media sosial. Warga berharap adanya tindakan tegas oleh pemerintah setempat terhadap kegiatan tambang yang diduga ilegal tersebut. Terima kasih telah menonton!